Terima kasih Terima kasih Selamat sore, selamat sore, selamat sore Mas Adin Mas Adin, gimana kabarnya Mas Adin sehat? Alhamdulillah, masih bisa tersenyum Alhamdulillah, masih bisa tersenyum Apakah tersenyumnya Mas Adin ini punya filosofi? Wah, kenapa harus tersenyum gitu? Ya, karena senyum itu kan cerminan dari kasih sayang ya Jadi penting untuk kita selalu menembarkan kasih sayang dan senyum Oke, begitu, iya, iya, iya Dan buat Sobat Citra Derma kasih tau nih, jadi spesial untuk beranda edisi hari ini Sabtu 10 Juli 2021 Derma sudah bersama Mas Adin Alfat Dan dia ini adalah seorang ketua BEM Unsik Masa periode 2019-2020 Betul Mas Adin ya? Yips Oke, dan mungkin buat Sobat Citra nih yang masih bertanya-tanya BEM itu apa sih? BEM itu apa Mas Adin? BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Jadi, kalau teman-teman yang kuliah Untuk yang semester awal mungkin belum pada tau ya Tapi kalau yang udah semester 2, semester 4 Ya, pokoknya yang udah berapa semester di kampus itu pasti tau Jadi, BEM itu ada BEM Fakultas, ada BEM Universitas Jadi, BEM Fakultas itu adalah BEM yang lingkupnya Fakultas BEM Universitas itu BEM yang lingkupnya Universitas Nah, saya itu di BEM Universitas ya dulu Mas Oke, oke Nah, BEM itu sifat kerjanya seperti Kalau di negara itu kayak pemerintah Kayak pemerintah Ya, jadi kan eksekutif yang melaksanakan undang-undang Ya Kalau di negara, jadi di UNSI itu kan juga ada Dewan Perwakilan Mahasiswa juga yang bikin undang-undang Kalau BEM itu yang melaksanakan undang-undang Seperti misalnya, kalau yang contoh paling sederhana itu Bikin acara Oke Kayak BBAK yang acara rutin tiap tahun Kemudian, tiap tahun kan masing-masing kepengurusan punya visi-misinya sendiri-sendiri Nah, itu pasti kemudian bisa diturunkan dalam program kerjanya masing-masing Misalnya kayak ada bakti sosial Kemudian ada pengawalan kebijakan-kebijakan pemerintah Iya Dan lain Banyak hal lah pokoknya Kalau di BEM itu Itu pembukaannya Oke, jadi singkat bahwa BEM ini seperti badan pemerintahan yang ada di kampus gitu ya Mas Adin ya? Iya Oke, dan tema kita berada pada sore hari ini adalah Berorganisasi di era milenial pentingkah? Nah, jadi mungkin Sobat Citra nih Terutama untuk kamu, para anak-anak muda di luar sana Dimanapun saat ini Anda sedang mendengarkan Baik di radio langsung ataupun via streaming di JogjaStreamers.com Sekali lagi, Derma ucapkan selamat bergabung Semoga kamu tetap stay tune terus ya Sampai nanti pukul 4 sore Mas Adin, kalau Derma boleh tahu nih Jadi selama hidup Mas Adin Mas Adin ini pernah ikut organisasi apa aja sih? Aduh, pertanyaannya Ini kalau cerita, diceritain semua banyak Banyak dan panjang mas Adin Waduh Mungkin saya cerita tapi yang singkat-singkat aja ya Jadi kan dulu saya SMP itu saya di Pabilan Di Islamic Boarding School Pondok Pabilan Oke, itu di Magelang Di Magelang ya? Iya, ya, Magelang Jadi dari dulu awal masuk SMP itu Saya sudah langsung berorganisasi Dari lingkup yang terkecil mulai dari kamar Dari kamar? Iya, jadi di kamar itu kamar Jadi asrama ada kamar-kamar itu sudah ada pembagian organisasi ya Kayak ketua kamar, kemudian misalnya bagian bahasa, bagian pendidikan, bagian kesehatan Itu tugasnya sudah kayak di negara, semi-semi negara, semi-semi kayak di masyarakat gitu Jadi misalnya contoh bagian bahasa Bagian bahasa itu mengingatkan ketika ada teman-teman yang dalam satu kamar itu menggunakan bahasa yang tidak sesuai Katakanlah, dalam minggu ini kita wajib menggunakan bahasa Arab Kemudian ada salah satu anggota kamar itu tidak menggunakan bahasa Arab Nah itu tugasnya bagian bahasa untuk menegakkan Oke Begitu dengan defisi-defisi yang lain Jadi dari lingkup terkecil Itu sudah-sudah terbiasa harus berorganisasi Jadi dari saya mulai kelas 1 baru satu bulan pertama di Pabilan itu sudah diwajibkan untuk berorganisasi Oke, dari SMP kemudian naik ke SMA nih SMA apalagi, SMA itu ada namanya OPPP, Organisasi Pelajar Pondok Putra Pabilan Oke Nah itu sama, jadi pengurus kalau di sekolahan umum mungkin disebutnya kayak OSIS ya Cuman kalau OSIS kan lingkupnya hanya sebatas di sekolahan Oke Tapi kalau di Pabilan itu 24 jam ngatur seluruh santri itu diserahkan semuanya pada OPPP Jadi yang 24 jam? 24 jam Jadi tidur itu kalau di Pabilan termasuk dari salah satu pembelajaran Tidur padahal Tidur padahal ya Tidur itu masuk dari aktivitas Jadi dulu saya di Pabilan itu diajarkan bahwa istirahatnya santri Pabilan itu adalah Perpindahnya satu aktivitas dari aktivitas yang lain Oke, oke, keren, keren, keren Dan saat ketika SMP sudah, SMA sudah sekarang kuliah nih Nah, waktu Mas Adin kuliah itu ikut organisasi apa aja sih? Kuliah Kuliah dulu awal mula saya Apa ya? Partisipan ya bisa disebut karena tidak masuk struktur Oke Partisipan dan fakultas Oke, jadi dulu semester satu itu kan anak-anak baru kan belum jadi anggota ya Iya, betul Karena kita masuk kan BEM fakultas sudah pelantikan gitu Jadi gak jadi anggota struktural Tapi waktu itu saya aktif Waktu itu nama ketua BEM-nya itu Mbak Ella Mbak Ella, oke Mungkin Mas Dirma kenal ya Iya, betul Itu saya partisipan Karena saya suka berorganisasi Dari awal di Pabilan dulu sudah sering berorganisasi Jadi kalau gak ada kegiatan itu rasanya kayak kurang ya? Iya, kayak kurang Kayak diri sendiri itu kekurangan untuk Apa ya Gak bisa aja gitu Kalau gak ada kegiatan itu kayak gak bisa Karena sudah selama tujuh tahun di Pabilan itu selalu terbiasa dengan kegiatan yang padat Jadi kalau di kampus kuliah itu kan Mas Dirma tau ya Bahwa kuliah itu berapa jam sih kita berada di kelas ya kan? Iya, betul Nah, untuk itu saya kemudian aktif di BEM fakultas itu pertama Kemudian kedua saya di teater Oke Di teater ya meskipun dulu apa ya Terekodnya teater itu ada banyak ya Maksudnya yang di kampus itu sempat aktif Sempat enggak Nah, waktu saya itu kemudian berganti jadi UKM Teater Pirta itu UKM Teater Pirta saya ketua pertamanya Mas Dirma Oke, ketua pertama Iya, UKM Teater Pirta Kemudian terakhir Terakhir nih Karena sudah semester akhir gitu kan Sudah semester akhir saya di BEM BEM Universitas Sebagai ketua? Sebagai ketua Oke, jadi ketua di BEM itu berat gak sih Mas Adin? Sangat berat Mas Dirma Oke Sangat berat Himat saya sangat berat Sebenarnya gini Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa Menjadi ketua itu tidak hanya sekedar Kita melakukan apa yang kita pikirkan saja Atau menggagas Apa ya Mengaplikasikan apa yang ada dalam pikiran kita saja Tapi menjadi seorang ketua Harus mampu kemudian mengakomodir banyak ide Baik itu ide struktural maupun ide non struktural Oke Karena BEM itu kan seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa BEM itu seperti sistemnya seperti pemerintahan gitu Iya Jadi meskipun teman-teman BEM itu punya ide banyak Punya gagasan banyak Tapi kita juga harus tetap bisa mengakomodir gagasan-gagasan dari luar Oke Nah itu kemudian Terkadang apa yang menjadi idealisme kita Itu kadang ada yang berbenturan dengan Apa yang mungkin kurang pas gitu kan Kayak misalnya kita ingin A Kemudian dari luar pengen B Nah bagaimana supaya gagasan A dan B ini bisa-bisa diakomodir semuanya Dan teman-teman yang berada di luar ini tetap merasa bahwa ide mereka tetap direspon dengan baik Oke Jadi jimat saya sangat berat menjadi seorang ketua Oke jadi mas Adin ini ikut organisasi sejak kelas 1 SMP bahkan ya SMP ikut organisasi kemudian naik ke SMA Juga ikut beberapa dan kuliah juga ikut banyak sekali Berarti kalau boleh di total mas Kira-kira nih dari mas Adin SMP sampai dengan kuliah nih Ada berapa puluh nih organisasi yang diikuti oleh mas Adin Yang jelas sepuluhnya lebih Oke Karena dulu ketika di Babelan pun saya juga aktif di pramuka Dan dulu sempat masuk DKR juga Meskipun karena saya dipondok gitu kan Jadi DKRnya memang gak terlalu masif Tapi saya waktu itu sering diajak teman-teman dari sekolah-sekolah luar untuk ikut berapa partisipasi Kemudian misalnya ketika pramuka juga gabung dengan beberapa yang lebih kecil-kecil lagi gitu kan Jadi di pondok ada di luar juga tetap ikut aktif juga Oke jadi dari banyaknya organisasi yang mas Adin sudah pernah tekuni dan dalami Dimulai dari SMP dan sampai kuliah Nah kalau boleh di rumah tahu kenapa sih mas Adin ikut organisasi Tapi tahan dulu setelah yang satu ini Jadi Sobat Citra jangan kemana-mana tetap di 988-CITRA-FM Bono Sobat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati